Apalagi jangan lupa orang that. Oke video ini terjemahan buat beberapa istilah tentang penampilan badan. Berat badan, diet gitu. Kita mulai dengan adegan ini. Dennis, how are you? Long time no see, man. It's been a minute. Long time no see itu sudah lama gak ketemu. Dan it's been a minute sama. Minitnya lebay. Pasti bukan satu minit doang dong. Bahasa Inggris suka banget hiperbole. Jadi kalau kamu udah lama gak ketemu teman, bisa bilang, hey man, it's been a minute. Kita lanjutin ya. Wow, you look better. Did you lose weight? Yeah, I lost weight. I lost 10 pounds. Jadi aku sering dengar orang bilang, I lost my weight. Tapi yang benar, I lost weight. Gak usah pake my. Dan kata weight, itu homophone dengan kata weight. Ya, anyway, pengucapannya sama. Homophone dong. Weight, tunggu. Weight, berat badan. Huruf G dan huruf H gak ada penggunaan dalam kata ini. Jangan bilang weight. Apalagi jangan lupa orang Amerika aneh. Kita suka pake pounds, bukan kilograms. Dan sebenarnya udah lima tahun di Indonesia. Tapi aku masih harus mikir lebih dalam. Untuk tau salah satu hitungan kilogram itu kayak apa ya? Contoh, 90 kilograms. Itu banyak gak? Aku bisa angkat? 90 kilogram bisa enggak? Eh, enggak ya? Gara-gara pernah angkat beban di gym di Indonesia yang ada kilogram, aku sekarang lebih gampang bisa bedain. Tapi masih susah. Oke, back to the video. Have you been on a diet? I have been on a diet. I want to get in shape for Bali. Wow, that's awesome. Well, as you can see, I've gained some weight. Oke, baby, jadi diet, itu gak berarti kurang makan. Itu lebih mengatur pola makan. Bisa jadi makan porsi yang sama, cuma beda tipe makanan. Bisa jadi lebih tinggi protein. Jadi makan lebih banyak. Itu masih diet dong. Contoh kalau orang kurus mau tambah berat badan. Itu artinya yang pertama. Artinya yang kedua, diet itu cuma apa yang kamu makan. Aku bisa bilang, my diet consists of pizza. Jadi itu bukan aku lagi diet. Aku lagi berubah apa yang aku makan. Diet kamu apa? Berarti kamu makan apa? Biasanya. Dan kita gak bilang, I am diet. I'm diet. Enggak. Masa kamu adalah diet? Di bilang, I am on a diet. Atau, I am dieting. Kalau mau bilang tambah gamuk. Bisa bilang, I've gained weight. Ingatlah. Bukan gained my weight. Gap sa pakemai. Apalagi kurang sopan bilang sama orang, you got fat. Kalau orang barat. Dalam bahasa Inggris. How much have you gained? I don't know, man. I haven't weighed myself. I couldn't dare to step on the scale. Kalau mau tanya, naik berapa kilo? Atau pounds. Dibilang, how much weight have you gained? Weigh, kalau gak pake T, itu kata kerja. Artinya, menimbang. Homophone dengan way. Get out of my way. I'm on the way. Makanya kamu harus mengucapkan huruf T di belakang weight. Biar bisa bedain, oke? I haven't weighed myself. Kalau masa lambat. So, bedanya present perfect, because ada, haven't. Scale, itu skala. I haven't dared to step on the scale. Berarti ya dozel gaberani. Menimbang, bedanya. Don't worry about it. The extra weight looks good on you, man. It fills you out. Really? That's so sweet. You're the best. No, you're the best. No, you're the best. No, you're the best. No, you're the best. Okay. The extra weight looks good on you. Ini caranya sopan untuk bilang sama orang Kalau dia tetap terlihat bagus Walaupun dia emang lebih besar It fills you out. Sama, cara sopan Untuk bilang you look good Tapi artinya Memberikan bentuk badan kamu bagus Jadi ingatlah Jangan panggil orang bule fat Nanti dia baper Dan sebenarnya udah lima Bleh 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 Bleh